Terima kasih buat teman-teman yang sudah support FCM dan buat teman-teman yang pengen berdonasi silahkan klik link di deskripsi mulai dari 5.000 rupiah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama FCM teman-teman dan kita kembali di Persipura Jayapura Karir Mod dan kita sudah sampai di episode ke 32 atau 31 ya antara itu saya gak lupa terus ya dan mohon bantunya kembali untuk di subscribe di like dan di share ke teman-teman yang lainnya baik ternyata episode 31 kayaknya ini ya oke dan kita lihat dulu di standing untuk Persipura Jayapura masih lumayan memimpin ya masih lumayan memimpin di BR Liga 1 dengan poin 26 dengan 10 kali main 8 kali menang dan 2 kali draw jadi kita masih belum dapat kekalahan sama sekali nih luar biasa oke dan next kita akan melawan versi solo ya oke sebelumnya ini ya sebelumnya saya ingin tampilkan karena ada yang ini ya ada satu akun ya yang yang apa namanya yang ngasih input ya untuk transfer bag namanya Niki HVNR dari Jepang oke kayaknya ini nggak ada soalnya nih kita coba Niki tuh nggak ada ya atau Niki satu Niki HVNR nggak ada atau kita kita ini HVNR HVNR nggak ada ya jadi nggak ada jadi mohon maaf ya karena mungkin mungkin tidak ada di apa namanya tidak ada di database nya mod ini mungkin ya jadi mohon maaf sekali bukannya kita nggak mau ke modir tapi ya memang memang tidak ada gitu ya gitu oke baik dan kita akan lanjutkan disini langsung aja mungkin kita menuju hari ke tanggal 19 yaitu match day melawan persi solo sorry ini untuk audionya Oh ternyata ini ya saya saya matikan Oke 100% untuk apa namanya 100% untuk volume nya oke di sini ada chat siapa nih yang mau dimainkan nih wolf warota minta dimainkan Oke kayaknya bolehlah warota kita mainkan James Milner minta dimainkan loh oke nggak apa-apa oke James Milner akan kita mainkan aja lah oke nggak apa-apa kita coba langsung ke play match Bismillahirrahmanirrahim kita coba atur-atur dulu kayaknya wolf warota kita mainkan boleh sih jadi warota bisa main langsung nggak apa-apa King Bosop ya King Bosop mungkin dia oke loh King Bosop masih oke ini James Milner bisa main Brai Fattari main Finky Pasamba disitu Brian Fattari good Totri Valdo Ferre ini kayaknya bisa kita ganti sama Osvaldo Hai lalu Barnaba Sobor ada denonim Hansa Muayama banyak banget atau Hansa Muayama kita mainkan dulu sama Yanto Basna Andri Ibu kemarin udah main Andri Ibu kita gantikan dengan Andri Nonim Ega Jakai Ega Jakai boleh main kayaknya Ega Jakai ya jarang main dia oke ini aja Bismillahirrahim kita akan mainkan melawan Persis Solo kita main di Manahan Stadium markas dari Persis Solo dan disini kita nggak tau ya nggak tau ini sejak update-an terakhir FIFA 23 kayaknya agak-agak aneh sih agak-agak aneh mainnya ini siapa nih kayaknya Buah Salosa nih ada lambangnya Persipura 12 goal kayaknya Buah Salosa sih kayaknya ya jadi top score sementara emang Buah Salosa emang gila sih gila sih emang oke good dan disini kita akan coba ya kita main di Manahan Stadium kita masih standby di Liga 1 ya di Liga 1 semoga kita bisa semoga kita bisa apa ya semoga kita bisa lebih apa ya lebih fleet lagi ya lebih kuat lagi ya disini dan Finggi Pasamba bagus banget ada apa ya ada tatonya di bagian leher tadi tuh keren tuh Mas Valdo Hai dan ada Kim Bosup disana Buah Salosa jadi kapten jadi dia disamping Wasit ini siapa nih saya gak hafal wajah-wajah dari pemain Indonesia lagi Persis Solo ini kayaknya Les Tusset mana hati eh bukan sih Les Taluhu bukan sih Abdul Les Taluhu oke 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 itu dia ya ada Alta Findi mungkin masih ini lebih Alta Findi Alta Findi pemain yang sempat kita bawa ke Persebaya Surabaya Karir Mod dulu gitu ya dan ini ada Persis Solo ada Walker gak tau siapa Walker ini ya Walker kayaknya pemain pemain di luar negeri kayaknya Buah Salosa ada Wolf Rota disana ada apa Brandon Persen yang sudah kita naturalisasi jadi pemain Indonesia ada Hansa Muyama disana pemain yang kita beli secara gratis karena free agent waktu itu entah entah karena dilepas oleh timnya gak tau putus kontrak atau gak tau kenapa ya tapi ya kita bisa ambil kita bisa ambil keuntungan dari situ ya enak gratis kalau gratis itu sudah pasti akan apa ya pasti akan jadi keuntungan bagi kita gitu ya oke itu dia dan kita akan berlangsung ke kickoff Emry Andi oke Emry Andi disana lalu Kim Bosop Mersi 90 Kim Bosop dan kita akan melakukan kickoff untuk babak pertama kayaknya Boa Salosa langsung kickoff nih ya oke dan Bismillahir Andi ini dia untuk kickoff babak pertama Persipura Jepura melawan Persis Solo di Manahan oke Nsamuyama ke belakang dulu Nsamuyama Yance oke Finggi Pasamba tadi Tati Tati Yang Togbasna tadi oke good Yance Sayuri bagus kosong dan langsung ada Osvaldo Hai kasih bola Gajok Kim Bosop aduh terlalu tinggi sih bola dari Osvaldo Hai Kim Bosop ya apa ya dia terlalu tuh terlalu maju dikit tapi soalnya nggak masalah ya masalah apa ya masalah akurasi dalam crossing lah ya oke baik Kim Bosop disana bola ke belakang ada siapa yang bisa nyambut bola nggak ada dapat tuh hei Kim Bosop kenapa bolanya bisa lepas kayak gitu oke kosong tengah tidak ada yang menjangkau good Christian Bagaskara good lepet nggak pelanggaran dong masa gitu dong pelanggaran Milner good Boas eh kemana Osvaldo Hai kejauhan kejauhan larimu Boas Eko Boas Osvaldo Hai good bola diambil tadi James Milner Ki Bosop Ki Bosop dan ada Boas Waduh Offset Boas Salosa sih ketahuan banget oke dari Ki Bosop tadi tuh agak menipu tapi ya dalam posisi offset sih udah dalam posisi offset Boas Salosa oke menit ke 19 come on dapat good oke oke yuk drive Atari good aduh spot spot yang berbahaya itu tuh selangkangan tadi yang gak mungkin bisa lepas dari selangkangan lepas apa lepasnya ya kemungkinan kecil lah good Hansamuyama yuk Hansamuyama dapet bola lagi masih Hansamuyama masih Hansamuyama oke Hansamuyama Finggi pasang bagut buas bagus buas aduh harusnya kaki Bosop tadi oke dapet no bisa lepas gitu ayo turun ke belakang dapet yes brandon person oke kita masih belum dapet peluang sama sekali nih masih kesulitan oke good eh hati oke Hansamuyama agak mendekat tadi ke pemain lawan bahaya oke Yanto Basna good yuk santai dulu kali kita agak kesulitan nih Kim Bosop dan shoot Kim Bosop dan pas aduh buas Salsa masih buas Salsa dan shoot buas Salsa good buas Salsa buas Salsa kaki kanan waktu ini kali ini ya kali ini dia menggunakan kaki kanan dan wow keren sih tendangan dari Kim Bosop lalu apa namanya tendangannya rebound rebound ya dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh buas Salsa itu dia shootnya bagus banget sih bagus banget dan itu dia itu dia dari buas Salsa Buas Salsa berhasil untuk dapatkan goal pertamanya dia di pertandingan ini 13 goal dia 13 goal oke sangat-sangat luar biasa buas Salsa keman kickoff dari Persisolo yuk jauh 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 oke itu dia dari Vinky Pasamba berhasil untuk melakukan melakukan blocking dari pergerakan pemain lawan good itu dia dan Lewis Walker ini ya Lewis Walker ini gak tau pemain dari mana kayaknya dari Inggris Inggris Lewis Walker kayaknya dari Inggris deh oke 1-0 dan Bu Asalosa berhasil untuk dapet goal di menit ke-44 sementara ini good oke langsung aja ini ada Abdul Lestaluhu tadi kita langsung main di babak kedua langsung mana nih oke bismillah kickoff dari PS Persisolo di babak kedua ini oke hati-hati telat panas nih kadang-kadang telat panas nih dapet no aduh hati aduh good aduh handsball dari Hansamuyama ya handsball udah bagus-bagus tadi padahal sliding tuh udah oke ya Allah tapi bolanya emang ngangkat ke atas si bolanya ya bolanya emang ngangkat ke atas oke siapa nih yang melakukan tendangan nih Irvan Bahdim kayaknya Irvan Bahdim kayaknya sih oke coba Ben Persen dan Irvan Bahdim yuk dapet yes sempurna sekali sempurna pembacaan pembacaan apa ya pembacaan penalti gitu ya luar biasa luar biasa oke itu dia dan Messi Doro masuk di menit ke 52 51 oke langsung maju siapa itu oke bahaya 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 jangan maju dong kenapa maju kemana maju semua nih gak pedang aduh Persen Altaf Indy berhasil ini ya berhasil menjebol gawang dari Braden Persen yang sayang banget sih tuh sulitan kita untuk apa bolanya padahal udah kita udah kita ganggu pemainnya udah kita dorong-dorong tapi masih Altaf Indy masih bisa dapet bola dan itu dia tendangannya kayak semi-semi chip gitu ya di chip oke itu ya Altaf Indy aduh oke oke Bismillah kita akan coba kickoff kita masih belum ganti pemain ya oke Osvaldo Hai Osvaldo Hai good Ceng Fleng Kim Bosup masih Kim Bosup offset sih offset ini udah ketahuan offset makanya sedang aja gak apa-apa oke iya iya itu ya maju yang tengah dikit agak dikit maju tadi oke sayang banget buas maju buas terlat berjauhan banget sih oke langsung Taufik dapet dapet aduh kenapa lolos bulannya good kosong Milner yes dan buas aduh kenapa gak buasa losa sih udah kadung bilang buasa ya harusnya buas sih renca aduh di ini di trick good yes dapet kimbosob kimbosob dan aduh kenapa pedek-pedek banget sih harusnya kembali kaki bosob tadi oh bangsit oke ayo Taufik good ayo dong please hah kosong banget oke brand person lagi-lagi sebagai penyelamat brand person parah banget sih kayak sekalian mesti loh ini bagian pemain tengah kita cepat banget loh cepat banget untuk ini hilangnya stamina-nya terganggu oke Ega Jaka bisa kita Teo Numberi oke Ega Jaka bisa agak maju gak sih bisa Teo Numberi agak maju jadi CM no mana CM nih Braif oke kita naikin dikit oke Hansa Muyama Doninonim boleh Kim Bosob kita ganti sama Victor Detan oke Batman kita ganti Bismillah di menit ke 75 kita lakukan pergantian itu Walker out siapa masuk di nomor 9 oke nomor 9 masuk gak tau siapa itu ya dulu ada Sunawan kalau gak salah di persisolo ya Sunawan udah gak ada kayaknya udah 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 ganti Ega Jaka masuk ke Teo Numberi lalu Finggi pasamba kita outkan ya Victor Detan dan siapa tadi masuk ya doi nonim ya dapet eh keman ya Allah kok kenapa gak dibuang jauh siapa tadi yang tobas napa doi nonim tadi ya kampret sih oke menit ke 77 berbahaya banget ini berbahaya banget ayo please di menit ke 77 ayo ini si siapa namanya Irvan Bahdim akan melakukan tendangan langsung buang bisa good dapet dong eh di sliding masih ada sempatan aduh oke sorry ya ya Allah harusnya ke buah salosa tadi good aduh 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 sumpah parah banget sih ini syutan totan digancir kartu kuding karena mensliding buah salosa tadi tuh aduh bahaya banget tuh keras loh keras banget itu oke kanu helmiawan masuk menggantikan Taufik Taufik bukan Taufik ya aduh kayak gitu lagi setan totan kartu kuning oke bahaya oke good detan victor detan yes oke victor detan kosong bisa dia victor detan victor detan dan victor detan ada buah salosa victor detan kasih bola ke buah salosa dan berhasil mencetak gol keduanya buah salosa di menit ke 87 itu dia keren banget victor detan juga tadi positioningnya bagus banget positioning dari victor detan luar biasa keren sih dia keren banget tuh dan buah salosa emang nunggu dia dan kosong sekali tinggal di passing keeper emri andy juga udah kepancing ke depan ya jadi kosong banget 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 kosong sudah itu dia buah salosa dan kita berhasil untuk unggul ya akhirnya ya unggul 2-1 berkat dari kejelian victor detan dan siapa namanya ada brey fatari tadi yang kasih bola ke victor detan bagus banget good itu dia dan kick off dari kubu persisolo aduh lolos tati 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 oke ke samping dia turun kebawah siapa tuh turun kebawah good aduh dan oke good kasih aduh gak jauh jauh amat bulan ternyata oke itu dia dan kita berhasil untuk untuk menang ya menang dan kita berhasil untuk menjaga clean sheet sih ini ya kita clean sheet banget ini clean sheet banget oke itu dia dan bismillahirrahmanirrahim bagus sih ini oke banget sih oke banget dan kita berhasil untuk unggul sejauh ini sejauh ini dengan sus ya dengan sus apa ya pastinya ya dengan sus apa ya dan buah salosa hat-trick disini dia hat-trick keren banget oke dan ini dia goal eh bukan goal ini apa ya awal mula awal mula pergerakan dari serangan kita dimulai dari siapa namanya Kim Bo Sob tadi Kim Bo Sob ya oke dan kita akan selesaikan untuk peradilan pertama ini good position kita kalah 4951 oke cukup-cukup kita dibuat kewalahan tadi memang oke dan ada chatting siapa tuh Wolof Horota kayaknya oke James Binder oke sih oke James Binder kayaknya masih bisa kita jual deh nanti di bursa transfer selanjutnya lumayan dapat duit gede pastinya di atas di atas 5 juta lumayan lah oke next jadi ini ya kita main 11 kali dan kita punya gap gap ini ya gap poin 5 poin dari Bali United banyak kan drill mereka ya entah kenapa oke baik dan kita akan play match melawan Borneo di posisi ke-13 Borneo jauh juga Borneo oke dan ada banyak yang tidak fit Brian Vattari boleh main Andribo kayak kita main kan boleh di Andribo lalu nanti sebagai gantinya ada Doni Nonim Barnaba Sobor boleh main kali ya Finky Pasamba ini kita drop ada Ian Louis Kabes oke M ini Ega Jaka kita mainkan ya karena apa ya karena untuk rollnya atau emotikonya dia kayaknya marah gitu atau gimana ya oke yang terakhir nanti bisa dari bench Terence Puhiri atau Vector Detan kita main in Fatar ganti buah Salosa ini nanti kita akan ganti buah Salosa Joshua Isir oke ya Louis KB Sega Jaka buah Salosa stabilannya udah mulai habis tapi kita saya pengen tetap mainkan dia oke kita play match melawan Borneo FC Bismillahirrahmanirrahim Oke itu dia dan ini kita sudah lumayan ini ya lumayan keren untuk melakukan beberapa beberapa pertandingan yang cukup cukup krusial lawan tim-tim hebat loh lah tim-tim hebat nih oke ini dia dan kita sampai di markas dari Borneo Segiri Stadium Segiri di pertandingan ke-12 kita ini pertandingan ke-12 kita di apa namanya BRI Liga 1 dan apa nih ini siapa nih gak tau nih jadi Tivo kayaknya pemain yang harus kita waspadai sih oke good brand person ada David Rumaki yang ada Andri Ibu kita mainkan Andri Ibu dan Alvin Tuas Salamon ini pemain gratisan yang kita ambil dari ya bursa transfer ya jadi dia gratis tidak diperpanjang oleh masing-masing timnya gitu ya dan ini dia pemain-pemain dari Borneo FC pemain-pemain dari Borneo FC ini ada gak tau siapa Kimong Tenggara Kei Hirose pemain dari Jepang kayaknya pakai 433 Paulus Tanggang Komang Tegu Geri Serio Rabani Tasnin Jonathan Bustos ini kayaknya berbahaya sih ini berbahaya oke Buah Salosa Buah Salosa kayaknya saya proyeksikan main 45 menit awal atau mentok sampai 50 menit awal karena stamina-nya udah mulai udah mulai habis kayaknya kalau kita paksakan kasian juga ada Diki Chawor yang sudah siap untuk jadi pelapis Buah Salosa Terence Puhiri kita taruh di sayap kiri dan Victor Detan karena Victor Detan lumayan bagus untuk pergerakannya juga oke dia pemain muda yang lumayan keren oke ini Angga S Angga Saputra keeper dari Borneo FC come on oke Borneo masih belum menempati oh kita sih masih belum menempati posisi kita ini Kei Hiroshi kayaknya pemain Jepang oke kick off dari kubu itu dia dari kubu Borneo FC kayak ke samping pasti kesitu oke come on aduh kan dikasih celah dikit gak bisa mereka langsung dan bayang aduh kenceng banget kayak Hiroshi kenceng banget loh bolanya pun bisa secepat itu untuk pergerak ke ke apa ya kayak kayak bolanya itu aneh banget ya gak aneh sih maksudnya tadi saya kaget aja bisa peluang bisa di secepat itu loh tuh langsung disambar waduh tiang dekat lagi parah sih Brandon Persen langsung kewalahan untuk mengantisipasi bola dari Hiroshi ini ini ya kualitas dari Borneo FC ya lagi-lagi Borneo SK Hiroshi gol keberapa dia ini gol ketiga dari 12 pertandingan ya sih emang pemain tengah jarang cetak gol emang paling ngasih paling oke bismillah kickoff buah sosat tadi EGAJK oke Brian ya Luizkabes ya Luizkabes pemain yang apa ya veteran nih ya Allah bayar 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 lari dapet ah gak pas bolanya waduh salah aduh telat banget dan oke slidingnya itu loh gak ada powernya sama sekali sliding ini jadi apa ya jadi PR besar kita nih kenapa sliding gak pernah ada power yang bagus untuk main-main kita good buang dari puhiri trans puhiri oke mana nih bolanya nih ayo EGAJK jangan diem aja EGAJK got EGAJK bagus gitu dong sekali lari langsung dapet bola oke Brian kurang jauh Brian David Rumah Kyek bagus lari aduh detan detan larinya berat banget detan gak tau kenapa trans puhiri familiar face oh iya dia dulu di Borneo FC ya trans puhiri familiar face tuh tuh bolanya sulit banget dikuasai sama Victor detan kayak gak mau lengket di kaki Victor detan kayaknya oke Andribo disana oke langsung kita percepat aja EGAJK kosong EGAJK EGAJK hei telat EGAJK telat aduh oke kenapa kita ini kok kesulitan ya beda sama tadi melawan Persisolo wuh kenceng banget dan gak ada tuh oke good jangan berput bola ayo Andribo Andribo good David David oke Valdovere Detan kosong Detan dan bisa kasih iya bolanya gitu doang kurang kenceng dong oke bagus EGAJK aduh EGAJK oke Benabas Sobor EGAJK EGAJK gak bisa melewati pemain lawan aduh udah saya persiapkan pada tadi gak bisa melewati good EGAJK lari EGAJK EGAJK dan shoot EGAJK kemana shootingnya tadi ada siapa tadi yang dampingi loh harusnya kasih kebebasan dong aduh aduh oke please please aneh banget sih emang ayo menit ke 38 kita masih tertinggal 1-0 di menit ke 38 maksudnya oke kenceng banget bolanya uang good yes buah salosa dan masih buah salosa oke Sobor Bernabas wait dapet masih dapet EGAJK shoot EGAJK dan aduh kemana tendangannya EGAJK mid 44 kiri harusnya ke kanan sih dia emang kuatnya ke kanan ada ada buah salosa tadi padahal dikasih passing yang bagus sih buah salosa tadi harusnya kesalahan saya sih murni kesalahan saya mohon maaf mohon maaf good eh mana bolanya gak ada yang mau ambil telat semua mau ambil oke habis oke itu dia aduh berat banget sih kerasa dong berat bangetnya dong oke dan buah salosa apa tuh history book record oke kita lumayan lah lumayan lumayan bisa berbangga dikit sama buah salosa 1-0 dan kita dijebol oleh kei hirose tadi kei hirose emang bagus banget tadi yang pergerakan dari kei hirose oke dan arema fc menang 1-0 yang lainnya masih 0-0 oke baik dan kita langsung lanjut untuk babak kedua buah salosa kayaknya abis ini kita ganti deh oke buah salosa good eh gajah kah good ayo David Rumah Kik Victor liatkan bagus oke udah itu dia bisa tuh bisa dong aduh headingnya headingnya kenapa kayak gitu buah salosa kurang nge-pass kurang nge-blend good eh dapet yes uang berna basobor dan ada selesai tuh bisa tuh aduh kena kepalanya tuh oke David 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 dan kasih ah no David Rumah Kik tadi hampir aja lagi dan bisa tuh shetung aduh Victor betan oke unit ke-59 kita langsung ini langsung nge-blend maksudnya langsung langsung melakukan serangan yang lumayan intens tapi belum ada yang belum ada yang jadi goal ada apa ini oke kayaknya buah salosa bisa kita ganti deh buah salosa ya oke buah salosa bisa kita ganti dengan tricky cawar ege jaka ada teon umberi disini brian denonim alvin tua salamoni bisa di barnabas obor bentar 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 sebentar oke 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 itu dan Ian Lewis kabus kayaknya kita mainin dulu boleh deh oke kita ganti tiga pemain tiga pemain ada oh empat sorry ini kecawar tadi terakhir ya sorry kelupaan di kecawar oke semoga ricky cawar bisa jadi pembeda ya dan 61 masih ada kesempatan pastinya teon umberi dan teon umberi oke terlalu pelan kurang apa kurang power tadi kendangan dari teon umberi betis oke oke dan itu dia victor datang shoot yes akhirnya victor victor detan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke 66 victor detan pemain muda kita yang kita beli dari PSM Makassar kali ya saya gak lupa tuh oke victor detan langsung dia maju dan langsung shoot dengan tendangannya flat sih ya tapi di arah yang pas dia dan dia emang nunggu bola untuk melewati badannya lalu shoot dengan bagus banget sih itu dia victor detan victor detan luar biasa kickoff oke tati kei hirose yang cetak gol di gaun kita tadi oke tati good dapet yes detan mana detan nih vire totifoldo vire good dan aduh bolanya terlalu apa ya menyingkup good dapet yuk kosong sih harusnya gak offset Ricky Chawar dan pelan banget ya Allah Ricky Chawar agak dekat agak kenceng kenceng dikit bisa diterima oleh pemain tadi kalau gak kenceng dikit dapet yes good dapet aduh pendek banget bolanya oke lihat dia ke situ loh ke sayap tuh oke uang good good dan shoot aduh terlalu dekat 85 good ayo taksi ke samping ada aduh sulit banget ayo aduh come on mana nih sayap oke si siapa nih David ya wow tadi tadi offset tuh gak apa offset tuh offset itu gak offset ya ternyata ternyata gak offset loh oke menit ke 92 atau 92 ya ini udah selesai sih ini imbang ini oke pendek saja oke itu dia habis dan kita akhiri dengan skor satu sama akhirnya tadi Victor Detan ya sebagai aktor yang bisa menyamakan kedudukan dia main 90 menit oke bagus banget dari Victor Detan dan hasilnya satu sama itu dia Victor Detan sorry itu dia Victor Detan ya berhasil menyerangkan ini ada Andri Ibu yang kita main full 90 menit Andri Ibu oke hasil kita tutup dengan satu sama waduh serba 666 aduh ini lambang apa ini 666 Hirose Victor Detan juga berunsur 6 nih berbahaya berbahaya oke itu dia dan kita selesaikan jadi kita unggul secara possession ya Arema 4-0 dari Bayangkara oke cukup-cukup menarik Bayangkara baiklah itu dia dan standing kita sementara terpaut 5 poin Bali United kalah Bali United atau imbang ya dia oke baiklah oke terima kasih sudah menonton semoga menghibur dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.